Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan nonton Sekarang kita bikin Hai teman-teman ketemu lagi hari ini Salimah Katering akan membuat Nasi goreng Ala rumahan Ayamnya sebanyak 20 potong Kita ungkep dulu Ini bawang putih Kita gepret saja Nanti kita kasih garam secukupnya Tambah ketumbar Lalu kita Resto dulu Kira-kira 15 menit Kita kasih garam Kasih ketumbar Satu sendok Teh Dan garam Dikira saja Kira-kira Dua setengah sendok Teh Kita kereso Ayam Selama 15 menit 15 menit Kita tambah Bahannya Seperempat Kilo Sapi Bakso Bakso sapi Seperempat kilo Kita potong-potong Nanti Terus Bumbunya Cabai itu Cabai setengah Kilo Setengah on Ini cabai rawit Kita untuk Rasa Pedasnya Dikit Kita tambah Dengan udang Kecil-kecil Ini bawang putihnya Dengan bawang merahnya Ini bahannya Saus tiram Kecap Kita cuci dulu Cabai Yang tadi Sama bawang putih Bawang merah Kita blender dulu Semuanya Kita blender dulu Semuanya Bumbunya Kita blender dulu Bumbu nasi gorengnya Bumbu nasi goreng Kita Masukkan minyak dulu Sekitar Berapa Minyaknya Minyaknya Sesukupnya Jangan banyak-banyak Sambil Menunggu Blender Cabai Kita panasin Minyaknya Dulu Tahu setiram Sebanyak 2 sendok Bumbu nasi goreng Kita bikin Nasi goreng Untuk 20% Masuk Teng-teng Bunyinya Kita masukkan Saur tiram Kita masukkan Kecap Kecap Apinya Kita kecilin Aja Jangan Angus Ya Bosong Kita masukkan Bakso Nasi Nasi sebanyak Sekilo Setengah Masukkan lagi Daun Daun dawang Masukkan lagi daun dawang Kita tambahin Kaldu Kaldu Dari Ayam Tadi Lalu Tadi Biar Jangan Kering Terima Tidak Nanti Nanti Kalau kurang Berasa Pas dinasihnya Baru kita Tambahin Selamat Biar Biar Tadi Sampai Tadi Sampai Kering Biar Sampai Kering Sampai 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 Wal Tar Sampai selamat menikmati sambil menggoreng itu kita masukkan ini dan terakhir daun selagi dan daun kita biarkan apapunnya kecil dulu sementara nanti kita goreng ayam kita goreng ayam terakhir kita masukkan minyak wijen minyak wijen kita bikin sambal goreng kita masukkan kaldu kaldu ayam jangan kasih air biasa kasih aja kaldu lebih enak untuk sambal di luarnya kita blender masih goreng kampungnya sudah mau selesai tapi ayatnya tetap di bawah kecilin aja biar hangat sekarang kita goreng ayam barendo kita bikin ayam barendo masukkan telur disini minyaknya sudah panas ya sudah panas minyaknya sudah panas kita masukkan gorengnya jangan lama-lama karena ayamnya sudah dikretol jadi ini aja pas warna punin kita selesai di sini kita goreng aduh aduh untuk ngelutup aduh karena telur karena telur ini dicampur tadi dengan saldo ayam biar berasa enak oke selesai sudah selesai nanti habis ayam goreng baru kita goreng cabain kita goreng sambal menunggu timun sama tomat enak nenek youtuber jadi sekarang enak foto orangnya dan foto makanannya enggak boleh kalau foto orang ditutup mukanya enggak boleh ini puding ayo cantiknya masukin aja taruh situ ya oke mari kita makan sip terima kasih Terima kasih.